Nah biar gak makin bad mood karena jadi korban pranks, kui besti kita kasih asupan endorfin dulu ya lewat sajian nasi kulit yang OMG. Cekidot abis ini ya besti. Kak, kuntut kulit kayaknya ya. Besti kalau makanan yang satu ini pasti favorit banyak orang kan? Ya kulit ini besti yang keriuk-keriuk yang selalu jadi rebutan banyak orang. Tuh liat aja antre yang di warung tendaan ini gak main-main nih besti. Padahal cuma diminasi kulit doang, saking rame-nya tendaan ini bisa menghabitkan 60 kg kulit dalam semalam loh. Wow, penasaran kan? Langsung let's go kita cek faktanya besti. Waduh-waduh ternyata ini nih besti menu kulit yang jadi favorit banyak orang namanya kulit cabai garam. Meskipun ada beberapa menu lain seperti ayam goreng, lele, dan kaw tempe. Tapi yang jadi idola ya kulit ini. Aduh, Neng Yeni udah ada di pasar aja nih besti. Yups, kita mau buktikan nih besti. Bener gak sih Pak Ujang si empunya warung bisa dapet 60 kg kulit? Secara bagian kulit daging ayam kan cuma dikit ya. Paling dapet beberapa gram doang. Tanya Pak Ujang beli kulit sehari 60 kg. Emang bener ya? Ini terus caranya gimana biar tahu 60 kg. Nanti kita timbang ya di sana ya. Banyak banget besti. Nah katanya di tempat Pak Ujang beli kulit ini adalah produsen kulit terbesar di pasar kebayoran lama besti. Pantos aja ya. Tapi kenapa ada kulit terpisah dari dagingnya begini ya? Berarti kalau Pak Ujang beli 60 kg, 12 plastik bang isinya? 12 kantong isinya 5 kg semua tuh? Nah ini dapet sebanyak ini kulit tuh dari mana sih bang? Dari pabrik Tangerang sama Tangerang. Pabrik dari Tangerang sama Bekasi. Soalnya kan kulit kan ayam paling berapa sih ya bang kulitnya ya bang? Nah ini kulitnya doang yang dijual gitu kan. Berarti kan membutuhkan banyak banget kan kulitnya. Berarti dari pabrik-pabrik gitu ya bang? Dari pabrik. Berarti kayak kulit dagingnya kan dikupasin. Dikupasin. OMG! Berarti emang terbukti besti. Kalau nasi kulit Pak Ujang ini beneran menjual kulit goreng 60 kg tuh. Tapi besti, kulit mentah gak langsung bisa diolah ya. Semua harus dicuci bersih dulu. Ini yang udah dicuci. Tadi selama berapa lama Pak? Tiga jam. Ini tiga jam kok besti nyucinya kan. Wow banget kan. Nah sekarang kita marinasi ya Pak? Iya marinasi. Langsung. Langsung masukin ya Pak. Ini semuanya Pak? Enggak, enggak semuanya. Enggak semuanya. Sedikit-sedikit dulu. Sedikit-sedikit dulu. Setelah dicuci bersih, kulit ayam masih harus melalui proses perebusan sekaligus marinasinya. Prosesnya sendiri pun butuh waktu berkali-kali besti. Untuk kulit sebanyak ini setidaknya perlu 3-4 kali perebusan. OMG. Setelah perebusan selama 20 menit, kulit bisa ditiriskan dan dimarinasi semua. Uniknya setelah direbus kulit ayam sebanyak 60 kg tadi menciut hingga cuma dapet 3 toples aja loh besti. Itu tadi bener-bener 60 kg ya Pak? Iya 60 kg. Tapi kalau udah direbus kayak gini udah dimarinasi jadinya mengerucut. Iya. Mengkerut gitu ya Pak ya. Mengkerut gitu. Jadi kelihatannya tuh kecil-kecil, dikit-dikit besti. Baru aja Pak Ujang siap-siap ke tempat jualan. Tapi antriannya udah lumayan panjang besti. Malaman dikit pasti para penggemar kulit ayam ini udah mengular deh. Nah kulit ayam ini melalui proses panjang langsung dieksekusi disini besti. Yups dipotongin lebih kecil lagi lalu digoreng deh. Cara gorengnya pun cuma dikira-kira aja sampai warnanya berubah ke coklatan dan terasa garing. Sebuah tips nih besti, kalau goreng kulit ayam tuh harus hati-hati biar gak kecipratan minyaknya. Tapi kalau mau aman dari ledakan minyak, ya bisa pake helm aja sekalian. Hahaha, bercanda besti. Kalau udah matang tinggal tirisin nih besti. Kulit ayam pun juga tinggal dicampur ke irisan bawang, cabai dan daun bawang deh. Oh aseng-aseng bentar, jadi deh. Wih, 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 si kulit udah siap disantap aja nih. Giler abes. Besti, dilihat-lihat antrianya gak berhenti-berhenti nih. OMG besti. Nih, lihat antrianya dari tadi tuh gak berhenti-berhenti. Dan anak kakak ini nih, dari tadi tuh aku lihat jongkok. Sampai ngantrinya tuh jongkok. Kakak, aku tantin. Aku satu jam setengah. Aku dari jam enam udah sampai sini, balik kerja. Langsung ngide mau makan di sini. Karena katanya emang sambungnya enak dan hatinya juga lumayan worth it gitu. Pada kuat-kuat banget ngantrinya ya besti. Bahkan sampai satu jam setengah kuat ngantri loh demi kulit ayam doang. For your information nih besti. Warung nasi kulit Pak Ujang ini buka mulai dari jam 5 sore sampai jam 1 malam. Atau bahkan sehabisnya deh pokoknya. Dan setiap harinya ya begini deh kondisinya. Harga seporsinya pun juga mulai dari 18 ribuan aja ya besti. Kalau gitu saya mau cobain duluan deh. Nyiler juga ya kan? Dari pagi ikutin si kulit ini sampai digoreng. Masa iya gak nyobain? Hahaha. Buat saya pecinta kulit ayam ini sih top banget besti. Thanks to reang garing dan kuri ditambah nasi uduknya. Bikin gak bisa berhenti makan. Berarti gak heran ya kalau sehari bisa menghabiskan 60 kg kulit ayam dan seram ini. Udah gak penasaran lagi kan besti? Cus kalau ada waktu jangan lupa nih. Mampir juga ya di warung kecelainan 3 saudara.